Pria ini kehilangan kakinya secara misterius bestie. Kok bisa ya? Jadi ceritanya, kaki pria ini udah buntung bestie. Dan keluarganya pun langsung membawanya ke rumah sakit. Lalu di rumah sakit langsung nih dilakukan tindakan operasi sama tim dokter rumah sakit tersebut. Singkat cerita, akhirnya operasi itu berhasil dilakukan dan pria itu pun siuman. Kemudian dokter David nanya kepada Bang Tono. Apa sebenarnya yang telah terjadi padamu? Bang Tono itu pun menceritakan semuanya pada dokter David. Bahwa pada saat itu Bang Tono sedang membajak tanah. Dan disitu dia menemukan banyak banget tulang berulang manusia. Terus sama Bang Tono tulang-tulang itu dikubur lagi dan dikumpulin menjadi satu. Oh ya bestie, Bang Tono ini hidup di kampung sendirian karena semua anaknya pada kerja di luar kota. Hingga suatu malam ada yang ngetuk-netuk pintunya kenceng banget sampai ia pun terbangun. Lalu pintunya pun terbuka dengan sendirinya. Nah, dari situlah muncul sesosok bayangan hitam. Bayangan itu semakin mendekat ke arah Bang Tono. Dan ternyata itu adalah sesosok pria tua yang memekai pakaian jaman dulu. Wajahnya begitu pucat dan menyeramkan. Dan sosok itu hanya memiliki satu kaki. Sosok itu meminta Bang Tono untuk kembaliin kakinya. Bang Tono pun mulai sadar. Bahwa sosok itu adalah tulang berulang yang dia temukan tadi siang. Nah, sosok itu pun kelihatan marah banget sama Bang Tono. Lalu dia menarik kaki Bang Tono hingga putus. Sosok itu pun pergi dengan membawa kaki Bang Tono. Nah, dokter David yang mendengar ceritanya gak percaya dong. Sama Bang Tono, dikiranya Bang Tono ini punya penyakit gangguan mental. Kemudian sama dokter David, diteleponlah anaknya Bang Tono ini. Nah, si anaknya ini percaya sama cerita bapaknya. Lalu sama Bang Tono anaknya itu disuruh menggali gunungkan tanah itu lagi. Dan benar saja di situ anaknya ini melihat banyak sekali tulang berulang yang berserakan. Tak hanya itu. Di situ dia juga melihat potongan kaki ayahnya yang sudah membusuk. Ternyata roh jahat itu benar-benar udah merenggut kaki ayahnya. Sumpah ngeri banget gak tuh? Oke bestie. Sekian dulu cerita horror kali ini. Dan bagi kalian yang suka dengan video ini, klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!